Hai assalamualaikum teman-teman semua gimana kabarnya semoga selalu dalam keadaan bahagia dan selalu sehat dan semangat Alhamdulillah sekarang aku ini tuh mau masang AC di kamar depan sama kamar belakang ya Jadi ini tuh udah kedatangan AC yang 1 pk untuk di kamar depan Jadi yang AC kamar depan ini yang lama mau aku pindahkan ke kamar belakang Nah disini tuh bisa kalian lihat sendiri ya anak-anak aku ngehebohin Untung aja wak tukang ACnya itu sabar menghadapi cobaan kedua bocil aku yang selalu ngehebohin ya Selalu nanya-nanya apalagi si abang masya Allah Selalu nanyain wak ini apa wak wak ini tuh apa wak ini kenti kesetrom mati-ati wak ini bokoknya kayak gitu ya teman-teman Kadang wak itu kok misalnya capek lah Iya iya tunggu bentar ya wak lagi ngehebohin ini bentar gitu Karena memang si abang kan apa namanya penasarannya itu udah apa kali gitu kan teman-teman Nah heboh kali dayanya ini Nah ini tuh aku beli ACnya tuh online ya teman-teman Karena kalau misalnya ke tokonya langsung itu gak bakalan bisa Karena bisa kalian lihat sendiri ya anak aku dua bocil ini bakalan ngekor kesana kemari Terus suami aku juga gak bisa izin kerja gitu kan Karena udah mendekati hari lebaran jadi konsumennya tuh bakalan banyak gitu teman-teman Jadi aku memutuskan ya udah beli online aja Ya pasti gitu ya teman-teman suka dukanya Kalau misalnya kita beli secara online Kita gak bisa ngelihat barangnya secara langsung gitu kan Kita cuma bisa ngelihat dari review orang yang udah ngebelinya Terus juga tokonya itu udah dapet bintang star atau belum gitu kan Toko terpercaya atau gimana Dan ya gitu ya teman-teman Pokoknya aku ini belinya tuh memang di toko yang udah ada tanda bintangnya Terus reviewnya juga udah bagus-bagus Dan Alhamdulillah ini tuh sampai ke rumah dalam keadaan bagus ya Cuman di bagian outdoornya aja Dia nya tuh ada sedikit penyok gitu Ya gimana juga ya karena namanya juga ada pengiriman kurir pengiriman gitu kan Jadi ya pasti ada sedikit tidaknya itu ada penyok-penyok gitu Tapi Alhamdulillah disini tuh masih bisa digunakan ya teman-teman Karena juga wak tukang ngasihnya juga ngasih tau ini ada yang penyok ini gitu kan Nah ini tuh bagian ini coba ya kita benerin gitu Jadi Alhamdulillah waknya itu bisa ngebetulin lagi Dan bisa kalian lihat ya anak-anak aku disini itu ikutan berenang Pokoknya kemana wak itu pigi di ekorin aja Wak itu kemari di ekorin aja gitu teman-teman Ya udah lah ya disini tuh panas banget ya Allah Masya Allah ini tuh siang ya Siang-siang hari wak ini dateng Aku ini padahal cuman dodo aja Baju aku sampai basah ya teman-teman Apalagi ini tuh wak itu yang jalan kesana Jalan kemari ngangkat-ngangkat ini itu Bajunya sampai basah kujub ya teman-teman Pokoknya bisa diperes lah baju wak itu Jadi aku kasih baju suami aku yang udah gak muat Untuk dipake wak itu gitu Alhamdulillah ini tuh ACnya udah bisa ya Udah bisa dihidupkan Alhamdulillah Masya Allah Ini tuh kamarnya udah gak panas lagi Karena pake AC yang sebelumnya tuh panas banget ya Gak terasa gitu kan Karena juga ruangannya kan udah besar Jadi ya gitu lah Lanjut lagi ya Karena baju suami aku itu banyak yang gak muat Ya teman-teman Jadi aku bilang udahlah baju yang gak muat itu Dikasih aja sama orang Atau sama siapalah yang mau gitu kan Jadi yaudah ini tuh aku tanya sama wak tukangnya Mau gak wak bajunya wak ada sih Disini yang masih bagus Terus gak muat sama suami aku Oh yaudah gak apa-apa untuk ganti untuk kerja katanya Sekalian ini tuh aku mau bungkusin kue hari raya Untuk wak itu teman-teman Ini tuh udah sebagian ya Udah aku kirimin ke orang-orangnya Sebagian juga udah aku kirim ke mertua Terus ini tuh tinggal pesenan dari saudara aku Dari kakak aku Sama untuk si mamake Nanti pas aku balik ke kampung Ini tuh bakalan aku bawa Disini tuh ya Allah Anak aku ya Pokoknya penasaran banget Apa lagi si abang Si adik Ini tuh udah habis aku Mandikan mereka Gak aku record ya teman-teman Gimana hebohnya Karena riwah banget ya Allah Ketumbahanku Ya udahlah ya Dijalanin aja pelan-pelan Ini lanjut aku mau ngasih makan mereka ya Makan siang lah ini ya Siang sampai sore Ini aku bilang baca doanya dulu deh Baca doa dianya Amin Ini pandenya Masya Allah Makan dulu dianya Pokoknya kalau aku masak pakai bakso Pokoknya yang ada bakso-baksonya Dia makannya tuh lah banget ya Allah Dan ya bisa kalian tau ya teman-teman Ini tuh aku udah gerah banget Wah ini juga lanjut Masang AC yang di belakang Itu bisa kalian lihat ya teman-teman Dan disini tuh Pipa ACnya tuh kan dari tembaga ya Jadi gak bisa ngikutin lekak-lekuk dindingnya gitu kan Karena kalau di Di apa Di ikutin nanti bakalan patah gitu Takut patah gitu Jadi Sama WAACnya tuh cuman di Apa ya Di belokan Gak sampai Lekuk kali gitu loh teman-teman Jadi Rencananya ya Rencana juga ya kan Aku bakalan kasih Kamuflase Untuk pipanya itu Pakai daun menjalar gitu teman-teman Nah seperti ini ya Dianya Kemarin sih Aku bilang Coba lah Wak Dari atap bisa gak ya Wak Dibuka sengnya Wah kalau kayak gitu Kayaknya gak bisa lah Gak bisa lah kata Wak itu gitu teman-teman Jadi yaudah lah ya Dan ini tuh Alhamdulillah ya Ada bala bantuan datang Ada suami aku udah balik kerja Bala bantuan Walaupun ngebersihinnya Pasti ada Ada yang bakalan Ngisah gitu ya Ya pokoknya Bersihan Kebersihan Apa ya Apa namanya Kalau kita ngebersihin Sama suami yang ngebersihin Itu pasti beda ya teman-teman Tuh bisa kalian lihat ya Pokoknya porak-porak Andai lah rumah aku ini Karena habis renovasi Masang ini Masang itu Yaudah lah ya Segini aja Videonya dari aku teman-teman Besok lah ya Videonya bakalan tayang Gimana cara aku Ngesusunnya Ya Allah Oke lah Kita jumpa di video selanjutnya Kurang lebih aku minta izin ya Assalamualaikum Selamat menikmati